Pemirsa Banjarmasin Post News Video Kembali bersama saya Tabri Di Kabupaten Baritokoala Kali ini saya coba melaporkan Kondisi terkini Diperbaikinya Jembatan Titian menuju ke Objek wisata Gusung Rumpiang Yang ada di Desa Bagus Kecamatan Marabahan Jadi ini jembatannya Sudah dibuat Permanen Dengan bahan kayu ulin Ada sekitar 70 sampai 80 meteran mungkin ini Jembatan ini untuk menuju ke jalan Yang ada di sana Dan ini posisinya saya berada di Wisata Gusung Rumpiang Yang menampaknya tutup ini Karena masih dalam proses perbaikan jembatan ini Biasanya di akhir pekan Tempat ini juga ramai dikunjungi warga Untuk bersantai Ataupun berfoto-foto Karena di sana ada juga spot Untuk berfoto Ya lokasinya ini tempat di sisi sungai Barito Dari sini biasanya pengunjung bisa menikmati Selasana Sungai Kemudian aktivitas masyarakat Ya objek wisata ini sendiri Sudah mulai dikembangkan kurang lebih 2 tahun yang lalu Namun kondisinya saat ini sudah termakan usia sehingga perlu diperbaiki Objek wisata ini sendiri dikelola oleh masyarakat disini secara swadaya Untuk memaksimalkan potensi alam yang ada memiliki nilai atau daya tarik tersendiri Ini dibangun jauh lebih kokoh Karena dengan material kayu ulin Sebelumnya jembatan yang ada juga terdapat di sebelah sana Namun sudah terlihat lapuk Sehingga tidak memungkinkan lagi untuk digunakan Ya infonya dari warga pengalola Objek wisata ini Pembenahan ini nantinya akan rampung Dan akan siap untuk menyambut Banyak pengunjung Di momen tahun baru Ini juga bisa digunakan masyarakat untuk bersuap foto Dan juga infonya di hampir setiap hari Terutama pada sore hari disini Jadi ajang warga untuk bermain layang-layang Jadi itu merupakan daya tarik tersendiri untuk bisa bersantai disini Tidak ada juga disini aktivitas pekerjaan Hari ini mungkin lagi libur Ya dibikin mungkin sementara ini dapat saya laporkan dari Kabupaten Baritokoala Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih